Dan usai rapat Koalisi Indonesia maju di kantor DPP Partai Golkar Kamis Malam, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto tetap menugaskan Ritwan Kamil untuk maju Pilgub Jawa Barat atau DKI Jakarta dan bukan maju jadi Cawapres. Di tengah keinginan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang menginginkan kadernya Ritwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada. Mendatang belakangan justru muncul suara kader Golkar lain yang mendorong Ritwan Kamil untuk menjadi Bacawa Pres menampingi Ganjar Pranowo karena dinilai lebih menguntungkan buat efek politis ke Golkar. Dan untuk lebih lengkapnya sore ini kita ulas bersama dengan wasekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syazili dan juga pengamat yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Peritno. Sore Bapak-Bapak. Sore Assalamualaikum. Sore Adri. Waalaikumsalam. Saya mau ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh ini kan Pak Lek Golkar jadi melihat yang lebih menguntungkan mana sih memajukan Kang Emil menjadi gubernur atau mendorongnya untuk menjadi Bacawa Pres entah ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo? Ya mendorong Pak Erlangga Hartarto dong sebagai Ketua Umum untuk menjadi Cawapres dari Pak Prabowo itu yang sekarang menjadi prioritas. Kalau Kang Emil? Ya sejauh ini kita masih konsisten untuk mendorong Pak Erlangga sebagai Cawapres dari Pak Prabowo karena bagaimanapun saya sebagai kader tentu menginginkan supaya Golkar ada dalam koalisi Indonesia Maju ini dengan menjadikan Pak Erlangga sebagai calon wakil Presiden. Nah soal posisi Pak Emil, saya sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat tentu punya keinginan Pak Emil yang memiliki tingkat popularitas dan elektribitas yang sangat tinggi di Jawa Barat. Kita dorong apa namanya bekerja untuk kemenangan partai ya agar pemilu 2024 nanti beliau betul-betul bisa mendorong partai Golkar menjadi partai pemenang dan setelah itu jika Golkar menjadi pemenang di Jawa Barat maka kita dengan sendirinya Pak Emil akan next election dalam pilkada tentu akan lebih mudah gitu untuk menjadi gubernur kembali di Jawa Barat. Oke tapi kan kalau kata wakil kembali di Jawa Barat sendiri yakni Pak Mekeng bilang realistis dong kenapa enggak majukan Kang Emil nih sebagai Mbak Cawapres kan udah ada tawaran. Harus dilihat pernyataannya Pak Mekeng itu dalam konteks kalau Pak Erlangga ya tidak menjadi Cawapres. Jadi tetap Pak Mekeng menginginkan supaya Pak Erlangga itu diutamakan sebagai Ketua Umum Partai menjadi Cawapres gitu loh. Artinya kalau tidak dimajukan atau tidak dipilih artinya boleh dong Kang Emil? Enggak makanya saya tidak mau berandai-andai sekarang fokus kita adalah memastikan bahwa Pak Erlangga bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden gitu loh. Maka karena kita pun juga ada kader partai di internal kita ya yang tadi disampaikan oleh Pak Mekeng. Jadi artinya harus dilihat bahwa apa namanya Partai Golkar fokus sekarang ini mendorong agar Pak Erlangga menjadi calon wakil presiden gitu. Dan Pak Emil seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga beliau sejauh ini ditugaskan untuk memenangkan Partai Golkar di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Sehingga elektoral partai tetap terus terjaga. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Pak Emil merupakan Gubernur Jawa Barat yang dinilai sukses oleh masyarakat. Sehingga penting sekali sebagai kader wakil ketua umum yang loyal terhadap kebijakan partai dan saya yakin Pak Erlangga apa namanya Pak Emil akan selalu fatsun sama keputusan partai. Tapi kan gini ini kan survei elektabilitas Kang Emil lagi tinggi-tingginya nih. Terus kemudian juga katanya sempat juga ditawarin oleh Bumega ya tentang posisi Bacawa Pres. Jadi ini Partai Golkar tidak memperbolehkan kalau Kang Emil menjadi Bacawa Pres. Kalau di Golkar itu kan ada urut kacang Mbak. Sebagai partai yang sudah memiliki sistem kaderisasi yang ajak tentu kita harus pertimbangkan juga bahwa ketua umum tentu harus kita jadikan sebagai prioritas gitu. Jadi saya kira sistem kaderisasi kita disini harus tetap berjalan dengan baik ya. Sehingga partai tetap marwahnya bisa terjaga dan tentu kita harapkan ya Pak Prabowo juga merupakan pasangan yang sangat tepat. Jika mengambil Pak Elangga beliau ahli ekonomi sementara Pak Prabowo ahli geopolitik tentu ini adalah pasangan yang klub. Oke arti sampai sekarang posisi dari Partai Golkar ada tetap menginginkan ketumnya untuk menjadi baca operasi ya pendamping Pak Prabowo ya. Kalau gitu sekarang saya tanyakan Kang Aceh ke Mas Adi. Mas Adi kalau di dalam tubuh internal Partai Golkar sendiri kan udah beda-beda lagi beda-beda pandangan nih. Nah ini apa sih yang dilihatnya? Ya saya kira dua hal Audrey pertama di Golkar itu sampai hari ini sangat kelihatan terus mengupayakan supaya Pak Elangga Hartarto lah yang kemudian dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai pendampingnya di 2024. Ini kan satu sinyal main politik bahwa tak boleh ada orang lain, tak boleh ada partai yang mencoba untuk menggoda kader-kader Golkar di luar Erlangga untuk bisa maju di 2024. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan kalau tidak mau ada goncangan politik, kalau tidak mau ada jalan liku dan terjal yang mendaki dihadapi oleh Ridwan Kamil ya memang sebaiknya fokus sebagai calon gubernur di 2024 jauh lebih tenang. Apalagi misalnya maju Pilbuk di Jakarta ataupun Jawa Barat itu jauh lebih realistis kan sebenarnya bagi Ridwan Kamil mengingat posisinya sebagai pekeratanan. Nah yang kedua kalau yang saya tangkap pernyataan Pak Mekeng itu semacam ultimatum politik sebenarnya kepada Prabowo. Kalau Elangga Hartarto misalnya tidak dipilih sebagai calon pendampingnya dan pada saat bersamaan misalnya Ridwan Kamil dimiliki, diminati oleh PDIP sebagai pendamping kajar Prabowo dan itu terjadi bukan tidak mungkin. Golkar yang saat ini berada di barisan Prabowo-Zumiento itu akan hijrah dan migrasi menjadi bagian dari pendukungnya PDIP. Karena di situ ada Kang Ridwan Kamil yang berpotensial maju dengan Ganyar Pranowo. Itulah yang saya sebut ini semacam kode keras sih Golkar. Artinya tetap satu suara ya di internal sendiri gitu ya Mas Adi ya? Betul. Artinya apa? Kalau Cawapres justru jelasnya bagi Ridwan Kamil yang mengenainya adalah kandungan dari Golkar, bukan tidak mungkin gitu Golkar akan dikirah mendukung Kang Ridwan Kamil yang berpaksa dengan Ganjar Pranowo. Apalagi misalnya Pak Erlangga ini sudah disorongkan sebagai kota umum Golkar tapi tidak kunjung ada hilal politiknya oleh Prabowo-Zumiento. Karena bagi Golkar in the endnya itu pastinya realistis mencari figur kader internal terbaik mereka yang mendapatkan tiket Cawapres di 2024 nantinya. Oleh karena itu kalau dilihat kecindungan rata-rata memang sampai saat ini Golkar terus berupaya meyakinkan Prabowo bahwa yang dipilih itu bukan Ridwan Kamil. Tapi Pak Erlangga Hartsarto. Saya kira di situ koinnya ya. Tapi emang benar Kang Aceh kalau pernyataan dari Pak Mekeng ini merupakan ultimatum untuk Green Radha dan juga Pak Prabowo? Iya makanya itu yang saya bilang tadi. Harus dilihat pernyataan Pak Mekeng itu bukan di akhir tapi juga di awal. Jadi Pak Mekeng mengatakan kan jelas bahwa Pak Erlangga sekarang ini akan didorong terus untuk menjadi Pak Calon Wakil Presiden dari Pak Prabowo. Namun pada saat yang bersamaan kan kita juga tahu bahwa Pak Ridwan Kamil juga katanya dipanggil. Tentu sebagai partai yang mengedepankan kaderisasi dan tentu kebutuhan objektif atas apa yang dihadapi oleh bangsa ini saya kira kami memiliki pandangan baik jika Golkar ada di dalam pasangan Capres-Cawapres itu gitu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo tidak memilih Pak Erlangga sebagai Bacau? Ini enggak-enggak bisa pakai misalnya. Enggak mau berandai-andai. Tinggal bentar lagi kan harus hitung-hitungan juga kan. Iya enggak bisa pakai misalnya. Ini kan lagi terus diperjuangkan gitu loh. Iya kan politik itu kan enggak bisa berandai-andai. Kalau perandai-andai-andai.